Amamah, 74 tahun warga kampung Cilele RT29 RW10 Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Jikaso, Rabu 12 Januari 2022. Kepulsa Kelengkong AKP Acep Sujana mengatakan, pada Rabu sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, korban pergi sendirian ke Sungai Jikaso untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun, hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, belum juga pulang. Ketika disusul ke Sungai, hanya ditemukan sebuah sandal warna pink. Dari barang bukti yang ditemukan, korban dinyatakan tenggelam. Korban tenggelam dan terbawa arus Sungai yang pada saat itu arusnya dalam keadaan teras, kata Acep. Ketika dinyatakan hilang, warga melakukan pencarian menggunakan perahu rakit. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, seorang pemancing bernama Didan menemukan sesosok mayat yang mengapung di sungai. Jasad korban ditemukan mengapung di sungai, tepatnya di Kampung Batu Nunggal, desa Cibadak, kejamatan Pabuaran yang berjarak sekitar 3 km dari TKP. Warga ini kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kadus setempat. Jasad korban langsung dilakukan evakuasi oleh warga setempat. Setelah berhasil evakuasi oleh warga setempat, selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah korban oleh warga setempat, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!